Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di M Block dan juga di acara Mirat Mizan yang ke-40. Untuk acara siang kali ini akan ada dua pembicara yang sangat-sangat menarik, ada Mas Salman Aristo dan Kak Pitsansi, minta tepuk tangannya dong. Terima kasih. Oke, tema kali ini adalah The Future of Our Story dan nanti teman-teman kita akan bagi-bagi giveaway juga. Teman-teman silahkan nanti bisa update di story-nya ketika acara ini dan mention bentang pustaka dan belia bentang gitu. Akan ada hadiah yang akan kita bagikan, jadi nanti bisa langsung mulai di story-story dan juga nanti bisa tanya-jawab sama narasumber kita. Oke, kita langsung undang aja ya Mas Salman Aristo dan Kak Pitsansi, silahkan. Selamat siang Mas Aristo, kita ngobrol-ngobrol ke Mas Aristo dulu nanti kita ganti-gantian ya. Sebelah sini maaf. Mas Aristo, tema kita kali ini kan The Future of Our Stories ya, sesuai dengan apa yang dilakukan nih sama Mas Aristo, pekerjaannya gitu. Mungkin boleh dikasih informasi lagi Mas Aristo, gimana sih keaktifitasnya gitu. Aktifitasnya belakangan ini sejak 2018 lebih banyak fokus menjalankan wahana kreator Nusantara itu perusahaan film kami gitu. Tapi sebenarnya bukan cuman sekedar perusahaan film kami menitutnya adalah story-story-story gitu. Jadi mengembangkan cerita ke dalam berbagai macam medium saat ini di wahan kreator yang sudah kami lakukan ya. Jadi sudah punya milestone-nya lah ya, sudah punya yang panjang-panjangnya adalah film, serial, drama podcast, sama buku gitu. Tidak tertutup kemungkinan, lalu saja ada video yang lain, kami akan sangat persisil sekali dan juga sangat aktif terhadap itu. Tapi yang keempat yang sekarang sudah punya buktik di film ada, ada Gopadestirul, ada Gopadestirul, ada Gopadestirul, ini sebagai wahan aktor ya. Itu sebagai wahan aktor ya, baru dari 2018. Terus kalau serial ada Payosangatung. Itu di 2018, ada di Gopadestirul, ada di Gopadestirul, tapi sekarang Gopadestirulnya sudah tutup ya. Terus ada di Maxstream, sekarang Indonesia Biner, kalau ini masih ada. Terus ada... Terus ada Club Kecanduan Mantan yang tadi disebut, itu akan di Netflix tahun depan. Terus ada Pernapi di video.com, malah itu yang duluan. Padahal syutingnya belakangan sudah Kecanduan Mantan, tapi kayaknya itu kalau enggak salah 10 November ada di video.com. Jadi terus buku, ada biografinya Khairi Lanwar, tulis sama Bang Hasan Aspahani. Marek Queen ini juga kerjasama dengan Bentang, kalau Khairi Lanwar sama Gagas Media. Terus, nah drama podcast itu ada, ada Satu Ramadhan di Atas Awan, terus tadi Sekret Riana. Di waktu itu di, sampai hari ini masih ada di, masih ada di Spotify. Horor pendek juga masih ada di Langit Musik. Club Kecanduan Mantan, nah ini yang menarik mungkin nanti bisa. Iya, nanti kita bahas-bahas ya mas ya. Karena awalnya dari drama podcast. Awalnya dari drama podcast di Jux waktu itu. Nah, lalu dia bertransformasi menjadi serial sekarang. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, mas Aris kita geser dulu ke Kapit Shansi ya mas Aris ya. Kapit Shansi, sehat ya kak ya. Oke, masih sama sih pertanyaannya, mungkin bisa di informasikan dulu Kapit aktivitasnya. Ya, kemarin juga habis selesai nulis, nerbitin buku ya Kapit ya bersama Bentang Bustaka. Ya, halo semuanya, nama saya Fit Shansi, penulis novel My Eyes Girl, My Eyes Boy. Tes, tes, tes. Dan beberapa buku lainnya yang terbit di Bentang Belia. Kesibukan saya, sekarang baru-baru ini baru nerbitin buku baru di Bentang Belia juga, judulnya konten. Judul, 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 judulnya demi konten ya lah ya. Sudahnya demi konten. Demi konten. Demi konten. Cek, cek. Kayaknya harus. Cek, cek. Oke, judulnya adalah demi konten ya Kapit Shanti ya. Oke, terus ada juga tuh Kapit Shanti tadi sebut nyebut My Eyes Girl, sebut juga My Eyes Boy gitu ya. Terus kan buku itu, yang My Eyes Girl itu kan dari Wattpad, kemudian dialihkan ke novel, kemudian sekarang jadiin series ya Kapit ya. Iya, betul. Boleh gak sih Kak sekarang di kita, prosesnya gitu seperti apa? Prosesnya awalnya itu saya nulis cerita My Eyes Girl di platform Wattpad tahun 2017, kemudian setahun kemudian diterbitkan melalui Bentang Belia jadi sebuah novel. Dan gak lama dari situ saya dapet kontak dari Wattpad Studio untuk direncanakan, dialihwakan menjadi sebuah serial. Tapi pembahasannya mungkin agak alot gitu, jadi dari 2018 sampai tahun 2020 baru deal gitu, baru taken kontrak. Terus sampai kemudian di tahun 2022 ini baru, 2022 ini baru terrealisasikan seriesnya. Masih tayang juga di video. Oke, jadi untuk, tapi Kak Pichansi sendiri seberapa ini untuk proses ikut berperan dalam perubahan series itu Kak? Oke, jadi di pengalihwakan ini menjadi sebuah series itu saya gak terlalu banyak dilibatkan. Jadi keterlibatan saya dalam perubahan menjadi sebuah series ini kayak hanya sebatas mereka minta saran dari saya kira-kira adegan atau scene mana sih yang berkesan bagi pembaca yang mungkin bisa dipertahankan jadi series gitu. Terus kasih masukkan tiap karakter-karakter pendukung dan juga karakter-karakter utama dan tokoh-tokoh yang mungkin berkesan sama pembaca yang bisa ditonjolin di seriesnya gitu. Pada akhirnya apa Kak? Yang akhirnya terus dipertahankan kemudian ada hal-hal yang oke ini kayaknya di series tidak perlu ditayangkan gitu. Oke, dari awal sih saya memaklumi ya kalau perubahan dari bentuk novel menjadi sebuah karya audiovisual itu pasti banyak, akan banyak penyesuaian, akan ada banyak perubahan. Jadi saya akan memaklumi dan setelah series itu tayang banyak beberapa perubahan yang saya lihat dari novelnya. Selain itu juga ada banyak pengembangan tokoh di tiap karakter, terus juga ada muncul konflik-konflik baru, konflik keluarga, konflik sahabat dan lain-lain yang terus dikembangkan dari novel. Nah selain itu dipertahankan juga banyak, salah satunya adalah karakter utama kayak karakter ceweknya. My Ice Girl, jadi karakternya itu emang pengin gitu. Sedangkan karakter ceweknya itu masih dipertahankan. Terus emosional gitu, salah satunya juga motivasi dibalik tokoh utamanya untuk mengungkap kasus kematian adiknya itu masih dipertahankan. Oke dan ini seriesnya saat ini masih tayang ya kak ya, baru tayang tanggal 30 September kemarin ya di video dengan judul yang sama My Ice Girl. My Ice Girl, baru sampai episode 6 nanti akan ada 8 episode. Oke menarik, oke balik lagi ke Mas Aris yang tadi kapit kan dari Wattpad kemudian ke novel kemudian ke series atau serial namanya OTT ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Salaman Aristo sendiri gimana sih potensi alih wahana dari ya itu tadi dari buku kemudian atau dari Wattpad kemudian ke series gitu atau ke film gitu Mas Aris. Kalau ditanya soal potensi atau apa dan segala macamnya sebenarnya gini kali ya, gue cuma sekedar ingin mencoba menjabarkan sesuatu yang sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu juga teman-teman tapi gue coba mengingatkan lagi. Proses pengaliwahanan ini adalah bukan sesuatu yang baru, sama sekali bukan sesuatu yang baru, bukan tren bahkan jadi makanya kalau ditanya apakah potensinya gimana gue mencoba untuk menjawab di luar itu gitu. Jadi ini bukan masalah, oh potensi ini barang dari buku bisa diadaptasi, enggak. Dari pertama kali film itu brojol lahir ke dunia, film fiksi pertama kali lahir tahun 1800an itu adaptasi gitu. Jadi My Trip to the Moon-nya George Melie itu, itu karyanya Julius Verney gitu. Jadi sedari awal medium audiovisual itu ya mengadaptasi sudah bahkan buku pekarya yang dianggap sebagai film fiksi pertama yang lahir di dunia itu bukan cerita original gitu. Jadi pertanyaan soal apakah cerita potensial untuk diadaptasi, enggak udah bukan itu pertanyaannya gitu. Karena pada dasar, dan sesudah itu yang dilakukan Hollywood pada awal-awal tubuhnya yang adaptasi, mereka belum tahu mau ngapain gitu cerita yang ada, noir misalkan tahun 30an meledak genre noir, coba aja cek. Isinya adaptasi semua, Dessel Hammett semua karya-karya penulis-penulis novel detektif noir itu diadaptasi. Maltese Falcon adaptasi, semuanya adaptasi gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya prakteknya, betul, prakteknya bukan sesuatu yang baru. Jadi apakah, dan bahkan artinya kalau dilihat dari sisi itu bukan cuma cerita dari buku, dari novel yang bisa diadaptasi oleh film. Karena film itu ya memang berarti sedari awal memang punya daya serap terhadap cerita yang ada di sekitar mereka, yang sudah ada gitu. Karena memang pada saat itu sebagai medium baru gak punya bensin, orang penulis skenario baru lahir tahun 1927 ya. Skenario bertak, ini Hollywood, tapi ini Hollywood. Jadi ada buku, What Happened Next judulnya, yang nulis Mark Norman, penulis skenario nya Shakespeare in Love. Dia nulis mencatat soal sejarah screenwriting di Hollywood, di American, American Script Writing History gitu, judulnya What Happened Next. Itu dia mencatat, awal-awal penulisan skenario itu baru muncul, profesi penulis skenario itu baru muncul tahun 20-an, 27. Dan kalau gak salah ingat, penulis skenario awal-awal yang ngetop berat itu perempuan. Namanya N siapa gitu, lupa gue. Tapi itu ada bukunya kok, teman-teman bisa nyari, judulnya What Happened Next. Itu sejarah. Jadi memang, itulah kenapa, kalau dulu, dulu kenapa film itu mengadaptasi, karena gak punya bahan. Yang punya cerita mana sih ini tak bikinin jadi film. Dulu tuh begitu, play, buku ya, bukulah udah pasti ya, buku, kisah-kisah nyata gitu-gitu. Itu sangat-sangat dicari sekali sama mereka. Karena belum ada, profesi penulis skenario nya aja baru ada berapa puluh tahun kemudian. Nah, itu kebutuhannya sangat mendasar sekali sebenarnya, film membutuhkan cerita itu. Cuma memang mungkin sesudah itu ya mereka jadi mandiri kan, sebagai industri kan. Nah, memang betul sesudah mereka mulai mandiri, profesi penulis skenario sudah ditemukan, membuat cerita sendiri, adaptasi bergeser fungsinya. Baru akhirnya orang bicara potensi, gitu. Bahwa mengambil cerita, mengambil bahan dari yang sudah punya bahasa bisnisnya adalah captive market, gitu. Sudah punya pasarnya duluan. Tapi itu sebenarnya adalah justru malah pergeseran fungsi, gitu. Pergeseran fungsi. Dari dulu juga mengadaptasi mah, udah urat nadinya film making, gitu sebenarnya. Jadi, itu sih yang kalau ditanya apakah berpotensinya seperti apa, ya udah beyond question sebenarnya, gitu. Cuma tinggal, apa, seberapa advance. Nah, itu yang menarikan sekarang ya. Justru malah, kalau gue justru tertarik untuk berbicara seberapa advance seni mengadaptasi itu sekarang. Jadi, bicaranya bukan lagi cuman sekedar apakah cerita berpotensi untuk dialihwahanakan, tapi seninya, kemampuan mengalihwahanakannya yang menarik, gitu. Itu yang selalu harus dilihat. Seperti misalkan seberapa, apa ya, seberapa inovatif penceritaan dari buku, gitu. Jadi film, seberapa inovasinya yang bisa diciptakan oleh alihwahananya. Karena bisa ulang-alik. Karena bisa ulang-alik. Ada dari film jadi novel, banyak, gitu. Seberapa inovatif dia, sebenarnya sih di sana, yang seru itu di sana, gitu. Oke, betul sekali. Apalagi sekarang tuh kayak udah banyak sekali orang-orang semakin digital semakin bagus ya mas ya. Jadi di era sekarang ini orang-orang kemudian mudah untuk mengakses sesuatu, melihat video, melihat film, seri. Kalau yang, oke, sebagai penulis skenario juga gitu mas Aris untuk kemudian dialihkan ke, kemudian diproses menjadi film, gitu. Gimana itu mas untuk, untuk apa namanya, menggali terus potensi, apa namanya, kreatifitasnya gitu untuk terus menjadi advance yang tadi dibilang oleh mas Aris. Iya, pertama kalau sebagai dari sudut pandang, gue mungkin mewakili tiga topi dari sudut pandang industri film ya. Gue bisa memakai topi penulis skenario, produser dan sutradara lah sedikit banyak gitu. Tetapi gue belakangan lebih berposisi sebagai raters produser ya, sebagai penulis dan sebagai produser. Kalau dari segi penulisan skenario, sebenarnya kalau ditanya apa bedanya mengadaptasi dan menulis original, enggak ada. Enggak ada, proses penulisanannya yulah ya, proses penulisannya enggak ada, sama aja. Ilmu yang dipakai sama, alat yang dipakai sama, teknik yang dipakai sama, teknik penulis skenario ada banyak. Setiap penulis mungkin punya beda-beda, gue memakai teknik yang sama, mengadaptasi bumi manusia sama, nulis Garuda di dadaku sama. Bikin premis, bikin karakterisasi, bikin treatment, bikin sequence, formula yang dipakai sama, gue pakai 8 sequence, pendekatan hybrid yang udah gue campur-campur gitu ya. 8 sequence plus lah gitu ya, gue pakai pendekatan itu, itu sama. Laskar pelangi sama, ayat-ayat cinta sama, ngerjain skenario satu hari nanti juga sama. Kalau dari segi penulisan skenario, dari segi toolsnya, itu sama sebenarnya, enggak ada bedanya. Nah, mungkin ini analogi yang agak sedikit menyederhanakan, tapi semoga teman-teman habis ini bisa mencari tahu lebih jauh. Yang membedakan itu adalah, kalau sumpamanya pakai analogi memahat gitu ya, pahatnya emang sama, toolsnya itu sama, pahatnya itu. Cuma yang dipahat beda, makanya kenapa di Oscar, di Piala Citra dipisahkan adaptasi sama, penulisan skenario adaptasi sama asli. Jadi, kasarnya gini lah, ini bukan berarti membandingkan yang satu lebih banyak, original tuh mahat kayu, adaptasi tuh mahat batu gitu. Nah, itu aja bedanya tuh itu, resource-nya, benda yang dipahatnya berbeda gitu, benda yang dipahatnya berbeda aja. Jadi, yang satu mengapresiasi pemahatan kayu, yang satu mengapresiasi pemahatan batu gitu, bedanya di situ. Sementara cara menulis inovasi yang ditemukan sebenarnya sama, nah cuma memang tentu saja, beda di situ tadi. Kayu ya memahami urat kayu, kan gitu kan memahami umur kayunya seperti apa, gak boleh salah ini dan segala macam. Kalau pahamanya itu original. Di original kita penulis harus bisa menemukan relevansi, itu kan relevansinya apa, terhadap publik. Lu mau ngomong sama masyarakat yang mana, pasar yang mana, nah sementara, di yang satu, udah gak perlu, bukan gak perlu, relevansi sudah ada. Captive marketnya sudah ada, kolamnya sudah ada, ngomong sama siapanya relatif sudah ada. Nah, itu kan yang berbeda kan, berbedanya di sana gitu. Nah, kemampuan menulis skenario-nya adalah ketika diadaptasi adalah mengolah itu. Bagaimana menemukan, bagaimana membawa relevansi, captive market yang sudah ada gitu. Orang-orang yang sudah punya prekonsepsi dulu terhadap karya ini, ketika nanti menonton filmnya, dia mendapatkan sesuatu yang baru. Mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang fresh. Nah, dispute, dilema, gosip, dan yang lain-lainnya, itu memang terjadi di dalam proses itu. Nah, kadang-kadang percakapannya sering berhenti di wilayah itu. Oh, beda nih. Oh, gak sama nih. Padahal lupa gitu bahwa gak akan pernah sama memang gitu. Gak akan pernah sama itu satu, karena dia beda medium, tekniknya berbeda, secara sederhana bisa gue berikan contoh gitu ya gitu. Berbedanya di mana, mediumnya gitu. Gini aja deh, biar gampang. Ini selalu gue pakai. Oke, salah satu penulis favorit gue adalah Khairil Anwar. Puisi favorit gue adalah judulnya di dalam kereta. Kalimat paling jenius mungkin yang pernah ada buat gue di dalam salah satu puisi. Salah satu kalimat paling jenius dalam puisi Indonesia adalah hujan menebal jendela. Keren ya? Hujan menebal jendela. Kok ya hujan bisa menebalkan jendela atau gimana gitu. Gila memang Khairil Anwar. Nah, mari kita bersepakat, bukan bersepakat, pakai perspektif gue deh ya. Hujan menebal jendela itu berbicara soal kesepian lah ya. Kalian bisa punya interpretasi yang lain, tapi kita mari bisa bersepakat bahwa Khairil sedang menceritakan soal kesepian. Kok ini penulis puisi? Kok ia menebal? Kenapa tidak menebalkan? Itu Khairil, itu penulis puisi. Apa ingrediensnya kata yang digali korek seperti suratnya dia ke HB Yassin. Bisa dicek di pusat HB Yassin. Saya akan menggali kata sampai ke corn bleed gitu ya. Orang dulu mah ngomong pakai bahasa Belanda, kayak anak jaksel sekarang ngomong pakai bahasa Inggris, gak ada bedanya. Itu campur-campur. Gak ada bedanya. Sama aja sebenarnya, cuman bedanya aja bahasanya dulu Belanda. Gue akan gali kata sampai ke tulang sum-sum, kata Khairil. Kata yang digali. Khairil memang sangat luar biasa sekali. Cebar, kan gak ada artinya ya. Cebar-cebur, itu dia ngambil kata dari cebar-cebur. Cebar itu gak ada artinya kalau dipisah. Tapi sama dia dikasih imbuhan, dikasih akhiran, jadi mencebarkan. Itu tugas penulis puisi dan itu cara penulis puisi bekerja. Sekarang mari kesepian itu kita kasih ke penulis novel. Apa yang dianggulkan oleh penulis novel menggunakan apa? Kalimat. Makanya buku favorit gue untuk penulisan novel itu Building a Great Sentence. Gue suka sekali buku itu. Karena memang novel itu berbicara Building a Great Sentence. Bicaranya kalimat. Masuklah itu metafor, titiknya dimana, komanya dimana. Kalimat yang dibangun. Kesepian itu akan dibangun dengan kalimat-kalimat. Paragrafinya seperti apa. Mari kesepian itu kasih ke penulis skenario. Apa yang penulis skenario punya? Penulis skenario itu limited sekali loh. Berbeda dengan penulis novel dan bahkan dengan penulis puisi. Penulis skenario itu cuma bisa menuliskan apa yang dilihat dan didengar. Enggak bisa. Yang di luar itu tidak bisa dituliskan oleh penulis skenario. Nah makanya apa yang bisa dituliskan oleh penulis skenario, apa yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, adegan, aksi, tindakan. Enggak ada yang lain. Nah makanya kesepian itu tadi kalau penulis skenario. Kalau gue sedang jadi penulis skenario, maka gue akan menuliskan ada seorang laki-laki duduk, sendirian, di gerbong kereta, sebelahnya, di sebelah kaca, di luar hujan, tetes air matanya itu sama dengan tetes air hujan di luar, di sebelah kanan ada pasangan yang sudah lebih tua, gitu berdua tapi bahagia gitu ya, udah tua tapi sepertinya mesra sekali, sementara dia masih muda tapi duduk sendirian, menangis pula gitu, ditemenin hujan di jendela. Itu yang ditulis sama penulis skenario. Penulis novel bisa bilang, apa kalimatnya penulis novel misalkan, hujan ini menusuk hatiku, menciptakan kesepian yang mematikan jantung, itu penulis novel. Apa penulis skenario nulis begitu? Di skenario nulis gitu, kesepian ini menembus jantungnya digampar sama sutradara, gambarnya apa mas? Adegannya apa? Itu makanya berhenti berpikir, novel sama film kok gak sama? Iya emang gak sama. Jangan terjebak di dalam percakapan dangkal itu lagi. Gak akan pernah sama. Karena gini, sekarang gini, ada orang nih, gue ngomong nih, gue terinspirasi nih bikin lagu dari lukisannya Afandi ke kalian. Kalian akan ngomong gak? Gak mirip sama lukisannya? Gak bakal. Lalu kenapa ke film kalian begitu? Karena terjebak di dalam percakapan yang dangkal ini tadi. Ini bukan masalah mirip-miripan. Stanley Kubrick, terakhir ya buat pertanyaan ini. Stanley Kubrick, salah satu sutradara terbaik yang pernah jalan di muka bumi buat gue. Itu 99% karyanya adaptasi. Clockwork Orange, Dr. Strange Love, Full Metal, Jacket, semua. 99% karyanya dia adalah adaptasi. Dan sepanjang hidupnya dia ngapain berantem sama penulis novelnya. The Shining, one of the best horror film ever made. Dibenci sama Stephen King. Benci banget Stephen King sama versinya Stanley Kubrick. Tapi dunia mengakui bahwa itu adalah film horror terbaik yang pernah dibuat. Dan Stephen King bikin sendiri versi desainnya jelek. Jelek desainnya yang ngikutin novelnya. Kenapa? Karena memang adaptasi itu tadi berbeda total. Mediumnya beda. Kalian kan gak naik bajai terus nanya argo kan. Bodoh-bodohannya sebeda itu. Jadi jangan bawa, jangan bawa pemahaman taksi ketika naik argo gitu. Naik bajai gitu. Kan goblok jadinya. Kok gak ada argo-nya mas? Kendaraan macam apa ini? Kan gak gitu. Beda medium. Beda medium. Betul-betul beda medium. Nah, Kubrick itu salah satu yang paling kontroversial selain The Shining adalah Lolita. Nah, Bokov itu nulis novel Lolita. Itu blik banget lah. Gelap banget. Fedofil, laki-laki 40 tahunan, jatuh cinta sama perempuan umur 16 tahun. Blik dan penuh dengan redemption. Di bab-bab akhir itu ada pengakuan dosa, ada apa segala macam lah gitu ya. Pokoknya sangat-sangat internal sekali. Sama Kubrick dibikin jadi apa? Jadi komedi. Satir. Yang main Peter Seller. Peter Seller itu jadi Pink Panther. Segitunya Kubrick mengadaptasi. Kebebasan dia mengadaptasi. Tapi, apa yang dia bawa, esensinya soal kegetiran hidup, itunya ada. Itunya tuh. Jadi makanya, seberapa setia adaptasi atau tidak, itu memang dilihat dari niatan produsernya. Jadi bukan, yang pertama kali, kalau ngomongin udah masuk ke layar adaptasi, yang perlu ditanya itu bukan sutradara, bukan penuh skenario-nya. Karena yang pertama kali berhubungan sama pemilik IP-nya, novelnya adalah produser. Produsernya mau ngapain nih ketika ngadaptasi? Mau apa? Gitu. Contoh nih, sampai hari ini gak ada yang protes sama gue. So far. Gitu ya. Gak ada yang protes sama gue. Kenapa gue matiin Pak Harvan di film? Kan Pak Harvan gak mati di novelnya. Siapa yang membunuh Pak Harvan gue? Kasarnya. Gak mati Pak Harvan di novelnya. Tapi sampai hari ini gak ada yang bilang langsung, secara langsung paling tidak, bahwa Laskar Pelangi filmnya mengkhianati novelnya. Kenapa? Ya karena mungkin filmnya berhasil menjadi film yang baik sendiri. Wah adaptasinya gila-gilaan loh. Laskar Pelangi itu satu. Lagunya kalau di novel apa? Honor Bilihar. Bukan Bunga Seroja. Umur anak-anak itu pindah-pindah. SD ke SMP. Kadang-kadang udah campur-campur Bang Andrea nulisnya. Kita kadang-kadang udah dibikin blur. Ini SD apa SMP? Mbak Mira sama gue memutuskan untuk, Mbak Masri SD-in aja deh. SD. Karena memang bercerita apa juga privilege, bukan privilege. Itu haknya. Pengadaptasi. Richard Cravolin di bukunya yang diterjemahkan sama Mizan kalau gak salah. How to adapt anything into a screenplay. Nomor satunya itu. Pengadaptasi. We don't owe anything. You don't owe anything from the previous work. Kalian tidak berhutang apapun dari karya sebelumnya. Itu nomor satu tuh. Nomor satu. Jadi, kenapa? Nah, balik lagi. Ke awal itu tadi. Karena memang film butuh ceritanya. Bukan butuh marketnya. Itu dulu tuh. Jadi, sebelum adaptasi itu menjadi bisnis. Gak, gak pake tanda kuat dong. Sebelum jadi bisnis. Sebelum jadi bisnis. Dia adalah kebutuhan mendasar. Jadi, kenapa filmmaker mengadaptasi? Butuh ceritanya. Bukan butuh bisnisnya. Bukan butuh pembacanya. Bukan butuh bestsellernya. Bukan. Saya mau cerita ini buat medium saya. Saya mau pake ini. Saya senang sekali dengan ini. Saya butuh cerita. Jadi, kebutuhannya adalah kebutuhan cerita dulu. Nah, makanya kenapa? Kita larinya ke sana. Gak ngutang apa-apa gitu. Karena yang kita cari adalah ceritanya. Gak ada beban bahwa ini bestseller jutaan kopi dan segala macam. Tuh gak ada itu ketika mengadaptasi. Gitu. Arang novel bestseller. Eh, gak bestsellernya jadi adaptasi. Jadi film box office banyak. Bahkan kita, oh ini adaptasi ya? Kita gak tahu. Gitu. Gitu. Oke, menarik banget. Mas Aris, terima kasih. Untuk jawabannya. Dan juga informasi yang Sangat-sangat Banyak insight sekali yang bisa kita ambil. Oke. Aduh, ini buat Kak Pit aja. Takutnya nanti Brebet-brebet lagi. Brebet-brebet. Oke, Kak Pit tadi Kalau Mas Aris sempat ngomong juga tuh tadi, penulisan yang advance gitu, terus prosesnya juga untuk pengalihannya, pengalih wahanaannya itu gitu. Nah, kalau dari Kak Pit sendiri nih sebagai seorang penulis, penulis novel My Ice Girl yang kemudian dialihkan jadi seris gitu Kak Pitnya. Gimana sih cara atau Kak Pit menulis novel sampai akhirnya itu ditertarik gitu orang-orang untuk mengalihwahanakan gitu. Ada gak ciri khas yang dibangun oleh Kak Pit gitu dalam menulis novelnya gitu. Kalau dari awal sih saya nulis novel tuh enggak, belum ngebayangin nanti akan suatu hari akan dialihwahanakan jadi seris atau film tuh belum sampai ke situ sih pikirannya. Jadi nulis tuh nulis aja kayak, sekarang kan platform baca tulis di online tuh banyak banget. Jadi kita bisa nulis dimana aja, kapan aja, terus bisa dibaca banyak orang gitu. Awalnya sih tujuannya emang mau dibaca banyak orang dulu gitu, jadi biar kita tahu tanggepan pasar tuh dia suka cerita yang kayak gimana sih gitu. Lama-lama kita punya cirika sendiri, kalau saya tuh suka kayak nulis novel tuh yang banyak teka-tekinya, yang banyak investigasinya. Jadi kayak ngajak pembaca tuh ikutan tebak-tebakan nih, kalau kita misalkan bikin ceritanya tentang adegan-adegan pembunuhannya, kita cari siapa nih tersangkanya kayak gitu. Kalau untuk kepikiran untuk jadi ahliwahanan itu belum kepikiran, jadi ya ditulis aja dulu pertamanya gitu. Oke, ini karena kita buka juga sesi tanya-jawab, mungkin teman-teman bisa ya mau bertanya silahkan untuk, atau mau memberikan tanggapan gitu boleh ya Mas Aris ya. Tentang film, tentang novel atau series gitu, silahkan sudah ada. Oke, oh iya boleh silahkan Mas, monggo. Mungkin ke kapit dulu ya, saya memang cukup sering membaca beberapa karyanya, nah yang menarik itu, kan setiap penulis itu punya pengaruh ya. Apa yang dibaca itu biasanya, karena saya kenal seorang menulis yang dia tidak mau membaca karya orang lain misalnya. Karena takut caranya menulis, gaya menulis dan lain-lain itu terus menjadi atau diserap begitu ya. Nah, kalau Kak Bid ini, apa yang paling mempengaruhi di latar belakang kepenulisan itu misalnya sehingga yang keluar itu karyanya lebih ke misteri atau TKTK gitu. Karena kan penekatan menulis yang lain, full romance misalnya kayak gitu ya kan. Itu satu hal. Buat Mas Aris, mengadaptasi skenario dari novel itu kira-kira ada cara instannya gak sih? Kayaknya berat banget gitu, memahat batu sama memahat kayu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab yang pertanyaan untuk saya ya. Oke. Jadi preferensi saya, itu kalau saya sih mungkin kalau saya kebanyakan kak baca-baca novel, kalau misalkan takut untuk ke distrek, keikut gaya bahasanya si penulis. Saya ngakalinnya kalau saya baca-baca novel itu setelah saya menyelesaikan tulisan saya. Karena saya juga tipenya orang kayak gitu, kalau saya di tengah saya menulis, kemudian saya refreshing dengan baca novel orang lain, terus saya jatuh cinta sama novel itu, saya jadi kepikiran, wah ini idenya bagus banget. Terus kayak ke distrek sama tulisan saya. Ya, jadi saya ngakalinnya saya menyelesaikan tulisan saya dulu, kemudian saya akan refresh baca novel setelah tulisan saya kelar. Dan ketika saya menemukan ide baru yang saya temukan dari novel yang saya baca, itu saya akan mungkin ke bank ide saya untuk ide-ide random saya untuk novel-novel berikutnya gitu. Untuk kalau kecinta saya untuk menulis gender-gender misteri teka-teki itu, karena saya suka baca novel-novel Agatha Christie gitu. Jadi emang suka gitu, twist di akhir, terus tebakan kita salah ternyata di ending itu jadi satu kepuasan sendiri, jadi seorang pembaca. Itu mas, terima kasih. Iya, karena pertanyaannya mas Salman Baridi jawabannya singkat, gue pengen, pengen, pengen menarik tadi pertanyaan mbak. Soal, karena disini gue berharap ada, gue lagi pakai kacamata pakai topi produser gue nih sekarang. Karena keragaman medium sekarang, angkatannya gue sama angkatannya mas Salman mungkin yang namanya layar itu cuma layar bioskop, layar TV, paling jauh layar komputer gitu. Sekarang, enggak tahu nih, 10 tahun lagi ada layar apa lagi kita enggak tahu. Budaya mengkonsumsi audiovisual itu sudah jadi ya makanannya anak sekarang gitu, generasi berikutnya gitu. Nah artinya, artinya kanal-kanal the future of storytelling gitu, ini tema kita ini, itu sangat luar biasa lebar. Sehingga kebutuhan terhadap cerita makin sangat tinggi sekali. Ya kan, balik lagi tuh nanti tuh, akan sampai kepada ya Hollywood tadi udah mulai kerasa kan, Marvel lagi, Marvel lagi, ya kan. Diulang lagi, di rework lagi, di ribut lagi, udah macem-macem. Udah mulai kelihatan tuh, udah mulai kehabisan nih, ya kan. Artinya kebutuhan di awal yang George Melia butuh cerita itu, itu akan muncul lagi, akan sangat lapar sekali kami-kami ini terhadap cerita. Nah, cerita apa sih, kan baliknya kesana ya. Sebenernya sih semua cerita kan sangat bisa diadaptasi. Jawaban umumnya itu dulu. Sangat mudah sekali untuk dipilih dalam artian bentukannya dulu ya. Ya cerpennya Stephen King yang, The World and Southern Redemption tuh cerpen loh. Cerpen jadi film, di IMDB sampai sekarang masih nomor satu sebagai film paling bagus. Terus, itu jadi film dua setengah jam. Dari cerpen yang tiga halaman aja gak nyampe bisa jadi, malah manjang-manjangin. Jadi artinya, it's matter of, nanti akan balik ke, it's matter of teknik bagaimana mengadaptasinya. Cuma, mungkin, mungkin, cerita yang dicari oleh para produser di audiovisual itu ketika mencari bahan. Ya sama aja kayak artikel koran, gak ada ceritanya artikel koran hardlocker dari laporannya siapa gitu. Gue lupa tuh, laporan depth reportingnya siapa tuh. Jadi film, bagus banget. Artinya kan matter of mengadaptasinya. Tapi kalau, kalau kita bicara novel, fiksi, komik gitu ya. Yang dicari itu adalah tentu saja yang punya, karena kami-kami ini adalah tadi itu bergeraknya dengan peristiwa. Dengan adegan, ya kan. Itu dulu, ini memahami dulu akamsinya nih gitu. Kebutuhan akamsinya, cara berpikirnya adalah mencari segala sesuatu. Akan cenderung lebih mudah terpikat dengan cerita-cerita yang punya kemungkinan-kemungkinan adegan yang bagus. Penuh dengan, ini istilah gue. Jadi novel itu ada yang, buat gue tuh ada novel yang introvert, ada novel yang extrovert gitu. Gue punya istilah itu gitu. Laskar Pelangi itu adalah salah satu yang extrovert tuh. Gitu ya, udah banci tampil gitu. Maksudnya udah banyak banget tuh kemungkinan-kemungkinan adegan-adegan yang sangat bisa diolah. Tapi bukan berarti novel introvert tidak akan dilirik ya, bisa banget gitu. Cuma insting pertamanya nanti larinya kesana gitu. Kecenderungannya kesana. Karena kami mencari itu. Sehari-harinya konsumsinya itu gitu. Dan bekerjanya dengan cara seperti itu. Jadi novel-novel yang cenderung menjanjikan atau menampilkan pengadeganan yang baik gitu. Itu akan jangan sangat mudah gitu. Lebih mudah menarik perhatian para produser. Gitu. Nah balik. Nah dari situ karena tadi mengadaptasi apa-apa saja sebenarnya bisa diadaptasi. Makanya judul bukunya Richard Cravole itu salah satu buku yang cukup prominent ya. Dalam buku populer lah ya. How to populer untuk mengadaptasi. How to adapt anything into a screenplay. Bukunya itu kok judulnya. Jadi ya memang kemampuan jadi gak ada cara yang instan. Tapi sebenarnya juga bukan berarti lantas dia menjadi rumit gitu. Karena cukup dipelajari tekniknya saja. Gitu. Cukup dipelajari tekniknya saja. Dan tekniknya so far cukup bisa ditemukan dengan cukup mudah ya. Ya salah satunya buku itu gitu. Itu bisa jadi titik awal gitu. How to adapt anything into a screenplay. Tapi gak diterusin lagi nih. Memang izan gak dicatak lagi. Dicatak lagi itu buku penting itu. Buat pengadaptasian itu buku how to ya. Yang populer. Karena kalau disini ada mahasiswa sastra. Pasti rada misuh-misuh tuh. Adaptasiin gak sesederhana itu. Iya memang. Tapi kita lagi ngomongin buku how to nih gitu. Itu salah satu yang lumayan cukup komprehensif dan tidak menggampangkan. Ada buku-buku how to yang menggampangkan teman-teman juga tau. Itu salah satu yang tidak menggampangkan. Cukup penting jadinya dia. Memberikan paparan yang umum gitu. Tapi cukup punya dasar gitu. Dan Richard Corvolyn tuh lumayan ini ya. Dia profesor. Dia bergerak di iklan juga. Lumayan dan pengajar gitu. Jadi bukan cuma sekedar praktisi. Jadi lumayan dalam dia kalau memberikan jabarannya dia. Bisa dipelajari. Tapi gak ada yang instan. Memang karena itu tadi. Karena toolsnya bisa dipakai buat nahat apa saja. Ada untuk jadi barang audiovisual kalau kita ngomongin pindah ke audiovisual ya gitu. Jadi memang perlu mempelajari tekniknya. Oke. Jadi tidak ada yang instan Mas Alman. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan mungkin. Dan di belakang. Udah ada? Oke. Mungkin kita akan next lagi aja Mas Aris dan juga Kak Pitsansi. Kalau dari tadi Mas Aris udah menjelaskan banyak hal gitu. Kemudian masuk juga ke proses penulisan, ke era digital gitu. Nah kalau untuk peluang dan juga tantangan nih yang akan dihadapi oleh ya Mas Aris sebagai penulis skenario, sebagai produser gitu juga. Di era digital ini tuh apa Mas? What's new? Itu yang sangat jadi tantangan banget ya dari teman-teman gitu ya. Dari generasi sekarang, dari para penonton sekarang. Jadi gini. Generasi itu bukan berarti lantas lebih muda lebih enggak gitu. Karena barangnya juga baru. Kita ini adalah generasi baru penonton OTT. Walaupun mau umurnya 50 tahun juga ya ini generasi baru penonton OTT gitu. Karena mediumnya baru. Sehingga tuntutannya karena ini. Ini beda nih. Ini sesuatu yang gak ada. Teknologi ini memang membuat sesuatu yang dulu sangat tidak mungkin. Permukaan banget kok. Contoh gue general sekali. Dulu kalau gue ketinggalan episode tiganya MacGyver itu cuma bisa nangis. Karena gue gak akan nonton lagi itu. Waktu itu, waktu kecil gitu. Wah gak nonton episode tiga nangis sudah. Cuma bisa nangis. Karena gak ada pemikiran bahwa itu akan bisa ditonton lagi. Gak ada. Sudah hilang itu. Sudah. Ketinggalan gak nonton bioskop film tertentu. Ya lupakan saja bisa nonton film itu. Ya nunggu DVD. Mungkin waktu itu nunggu VHS, nunggu DVD. Di gue udah mulai masuk SID ya. Tapi kan gak tau kapan gitu. Udah kayak yang gak tau lah itu. Kapanmu 10 tahun lagi kali 5 tahun lagi kali. Jadi kayak panjang sekali gitu. Kemungkinan untuk bertemu dengan sebuah karya. Sekarang kan enggak. Ya kan. Once dia ada di Netflix. Amazon ada di Disney. Sudah kapan saja bisa dilihat. Bisa diulang bahkan. Nah. Karena konsumsinya bentuknya begitu. Cara menikmatinya kayak begitu. Tuntutan terhadap ketika ada sesuatu yang muncul. Apa nih yang baru. Gitu. Karena yang lamanya masih bisa gue nikmatin. Kalau lu masih mirip sama yang itu. Ya gue nonton yang itu aja. Kalau sama. Bahkan kalau sama persis gitu ya. Mirip aja tuh kayak. Ya ngapain. Ngapain ada yang. Dan itu kayak simple. Enggak. Itu tantangan sangat luar biasa sekali. What is your new take. Itu jadi kayak tuntutan yang paling depan saat ini. Itulah tantangan paling di depan gitu. Karena. Datang dari. Cara mengkonsumsi itu gitu. Ya kalau umpamanya. Oh ini. Apa. Kalau dulu gitu ya. Dulu gitu. Ketika ada orang bahwa. Ketika ada produser atau. Pembuat film atau pembuat series yang ngomong. This is a new friends. Gitu. Gak masalah. Orang masih akan bisa penasaran nonton. Karena friends nya udah lupa. Friends nya sudah lupa. Terus kalau sekarang ada orang yang ngomong. Oh this is the new start up. Gitu. Ngapain gue masih bisa nonton start up nya sampai hari ini. Masih bisa gue ulang-ulang. Gitu. Ya kan. Gak perlu gue kayaknya the new start up. Gue perlu series yang baru. Gitu. Gue gak perlu lagi diulang soal yang itu. Gitu. Masih lama banget kali ya. Atau kalaupun iya. So. What does it you take. Kalau lu mau ngomongin dunia start up lagi gitu. Lu mau ngomongin. Apa. Pengacara autis lagi. Gitu. What is the new take. Gitu. Udah ada ternibu. Gitu. Dan gue bisa nonton kapan aja. Gitu. Sekarang sampai sekian lama. Jadi challenge nya disana. Ehm. Sementara. Tentu saja masih ada habit lama. Yang juga. Ehm. Gini. Bermain-main di ambang batas antara. Sesuatu yang baru. Tapi juga. Ehm. 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 Masih ada familiarity nya gitu. Itu. Itu challenge nya. Karena. Totally baru juga. Bisa jadi. Punya tantangan yang tersendiri. Jadi. Kalau Rinda Aronson bilang itu tuh. Paradox of creativity itu adalah. Ehm. To create. Real but unusual. Oksimoron. Tapi. Itu sesuatu yang sangat oksimoron. Apa. Give me the same thing but different. Itu kan oksimoron ya gitu. Tapi. Itu yang terjadi di dunia kreatif yang bisa menghidupkan itu gitu. Give me the same thing but different. Itu. Sesuatu yang. Maksudnya apa gitu. Ya kan. Tapi. Itu yang menjadi challenge nya. Terlalu baru. Jadi gini. Ehm. Kita kalau nonton sesuatu. Menikmati sesuatu. Musuhnya itu adalah. Senang. Atau. Satunya lagi bukan tidak senang. Satunya lagi itu bosan. Kayak belajar. Gue memperlakukan cerita sebagai belajar. Kita baca cerita. Nonton film. Itu adalah way of learning. Nah. Belajar itu musuhnya dua. Kita senang. Atau satu lagi bosen. Nah orang bosen. Berdasarkan pengalaman. Temuan gue adalah cuman satu. Terlalu mudah. Ya. Terlalu mudah. Sekarang ini adalah kelas terus gue ngomong. Teman-teman. Jadi satu tambah satu. Sama dengan dua. Dua tambah dua. Baru nyampe lima aja. Ada yang tidur kali gitu. Karena satu terlalu mudah. Yang kedua adalah kalau terlalu rumit. Nah balansnya orang kreatif itu adalah menemukan titik tengahnya itu tuh. Baru tapi juga bisa ngasih sesuatu yang gitu. Tetap ada referensinya gitu. Nah itu challenge-nya. Oke. Walau boleh diinfo kan lagi mas. Oh ya udah oke. Oke kalau dari Kapit Shansi. Ya. Apa nih yang udah mulai terasa nih. Mulai dari tantangannya. Kemudian ada potensi apa sih yang bisa Kapit rasakan gitu. Di era seperti ini mulai nulis novel. Kemudian udah ada yang dialih wahadakan juga gitu. Ya. Jadi di era digital ini. Seperti yang tadi saya bilang. Banyak banget platform-platform baca tulis online yang menjamur lah dimana-mana. Kita bisa tulis dimana aja. Kapan aja. Kapan aja. Beda dari zaman dulu. Saya juga ngerasain kirim naskah ke penerbit. Terus nunggu tiga bulan, enam bulan gak ada kabar. Tiba-tiba dapet kabar ditolak. Atau bahkan ngegantung sampai berapa lamapun gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh kita bisa nulis dimana aja. Bisa dibaca banyak orang gitu. Terus selain itu di era digital ini juga kita tantangannya. Selain kayak misalkan berlomba-lomba sama penulis lain, penulis baru yang tiba-tiba melejit. Kalau kita mau terus berkarya kita harus menyesuaikan juga sama era digital sekarang. Kayak misalkan dulu mungkin populernya orang-orang nulis di webpad. Terus sekarang udah kayak banyak alternatif lain kayak nulis di Twitter. dengan alternatif universe. Dengan skema-skema yang lebih visual. Ada chat-chatannya. Pokoknya lebih variatif gitu. Jadi sebagai penulis kita kayak ngerasa tertantang untuk mencoba-coba hal baru. Yang tentunya pembacanya juga banyak-banyak yang baru juga gitu. Menurut aku gitu. Berarti kan juga tetap harus mempersiapkan hal-hal baru juga ya. Ya jadi banyak menyesuaikan. Kalau udah ada Kak yang akan dipersiapkan juga untuk the next. Kalau kata Mas Aris tadi, same thing but different. Nah itu betul sekali. Jadi semakin canggih era digital kalau kita monoton di satu tempat yang kita merasa zona nyamannya kita. Kita bakal kehilangan banyak peluang gitu. Karena kita pasti banyak menemukan potensi di alternatif tulisan-tulisan yang lain, media-media yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan di era sekarang banyak juga kayak editor-editor, kayak producer. Yang menghunting-hunting karya itu juga dari platform-platform online ya. Jadi kita juga tidak bisa monoton di satu platform. Kita harus mencoba banyak media lain supaya kita bisa mengembangkan potensi dan mencari pasar juga. Sebelum kita tutup nih Mas Aris dan juga Kak Pit, satu pertanyaan lagi deh buat Mas Aris. Tadi udah sempat nge-spill juga nih sesuatu yang sama tapi berbeda juga gitu. Kalau dari Mas Aris sendiri apa nih yang boleh diinformasikan aja Mas? Itu tadi sedang menyelesaikan serial post pro yang sudah dimumitkan juga sama Netflix. Klub Kecanduan Mantan itu mungkin awal tahun kayaknya ya. Q1-an lah kayaknya ya mungkin sekitar Maret tahun depan rilis. Sedang menyelesaikan development eh post production-nya di serial di video judulnya Dapur Napi. Terus sedang ada development untuk salah satu platform gitu. platform internasional serial masih sedang development. Terus ya sedang merilis ini baru saja merilis novel kemarin gitu di Bentang. Setiap Agustus lagi keliling gitu memperkenalkan novelnya judulnya My Rocket Queen. yang diharapkan juga punya perjalanan punya journeynya sendiri gitu nantinya gitu ya mungkin dari buku jadi apa jadi apa itu juga sedang dijalankan. Oke terima kasih. Oke terima kasih Mas Aris dan juga Kak Pitsansi untuk ngobrol-ngobrolnya dengan tema The Future of Our Stories. Masih? Masih? Oh ya oke mungkin ada yang mau kasih tanggapan lagi teman-teman yang di atas? Ya boleh silahkan. Oh ada. Halo. Boleh kenalan dulu Kak? Ya Pak Bia, aku mau nanya nih kalau kita di Fransi aku mau tanya gimana sih proses di set ketika di setelah itu? Kalau ada di setelah itu, ya gimana prosesnya setelah itu dari proses di setelah tersebut? Sementara untuk masalah aku mau nanya, kalau untuk film pendek itu gimana sih cara kita biar bikin film pendek tersebut membekas ke penonton? Terima kasih. Ya terima kasih buat pertanyaannya. Kalau saya pribadi kalau misalkan nulis novel itu memang awalnya di riset dulu. Jadi riset saya itu random kayak bukan saya nentuin satu ide terus berpatokan saya riset satu ide itu jadi enggak. Jadi kalau saya nemuin ide baru, saya tulis dulu di catatan saya, kemudian saya bisa risetnya random juga untuk ide yang ini. Kemudian sampai sesuatunya udah matang, kira-kira ide mana yang udah matang duluan itu dan lengkap dan akan saya jadiin sebuah novel. Riset saya itu macam-macam, salah satunya bisa lewat Google, terus bisa interaksi sama followers di Instagram, tanya jawab di kasih jejak pendapat gitu, mereka bisa kasih masukan saya gitu. Selain itu juga saya bisa posting di webpad, terus di akhir cerita saya bisa kasih notes, misalkan apa yang mau saya tahu. Kayak salah satu novel saya tentang klub Ex School Robotics, nah saya itu kan buta banget sama Ex School Robotics, Jadi saya banyak tahu tentang dunia-dunia robotik dari pembaca-pembaca saya, kira-kira mereka di sekolah mereka yang Ex School Robotics itu ngapain aja gitu. Selain itu saya juga banyak nanya tentang robotik ke orang-orang yang tahu searching-searching di Google gitu. Baru setelah riset saya, risetnya juga nggak selalu harus full terus baru jadi karya, di tengah jalan seiring berjalannya waktu menulis, di tengah-tengah kayak butuh sesuatu yang harus di riset, itu juga bisa di riset. Terima kasih. Film pendek, tapi gini dulu ya, ini mirip dengan yang tadi, karena gue berusaha untuk menempatkan dulu titik berdirinya gitu. Mengerjakan film pendek atau mengerjakan film panjang sama kayak tadi. Toolsnya sama, alatnya sama, nulis skenario film pendek, nulis film pendek, tekniknya juga sama. Nah, cuma satu hal dulu, bedanya film panjang dengan film pendek adalah durasi. Nggak ada lagi yang lain, beneran, yang satu panjang, yang satu pendek, betul. Kesannya kayak sederhana, tapi kadang-kadang ini suka di overlook, di taken for granted aja gitu, bahwa enggak. Ya filmnya pendek, nah kalau mau pakai analogi di medium yang lain, kayak novel sama cerpen. Jadi pendek disitu kan bukan berarti lantas lebih bagus novel dari cerpen atau lebih serius novel dari cerpen, enggak dong. Nah, memahami pendek disini, durasi pendek ini bukan berarti singkat, tapi padat gitu. Jadi bayangin aja, misalkan novelnya Mbak Petansi ini jadi cerpen, kan harus ngambil inti sarinya gitu. Kalau dijadiin cerpen, kayak apa gitu. Kalau jadi novel dia punya ruang untuk menceritakan, nah ini dia, menceritakan lebih panjang. Artinya langkahnya, yang membedakan itu. Jadi soal menarik atau tidak menarik itu sama aja, mau bikin film panjang juga harus sama. Kalau ditanya bagaimana, tekniknya sama. Pelajari teknik bikin filmnya, pelajari teknik menulis skenario-nya. Cuma yang perlu dipahami adalah itu, durasinya yang ini pendek. Pakai contoh biar gampang kali ya. Bukan berarti lantas, oh ada yang bilang, jangan bikin kebanyakan karakter, enggak ke situ dulu. Itu mungkin praktikalnya begitu ya, single karakter gitu. Enggak juga. Contoh, mau cerita seorang kepala dapur yang mau menumbangkan rajanya yang lalim. Ya, kan kayaknya itu materi film panjang ya. Kalau novel itu materi novel gitu. Nanti dulu mau mencerit, mau memadatkannya dimana. Bisa jadi cerita lima menit? Bisa. Kalau yang diceritakan adalah pilihan ceritanya, langkah ceritanya adalah bagaimana dia menyiapkan sebuah makan malam yang sudah dia racun. Kan persiapan makan malam, bukan menumbangkan rezim dengan pergerakan bawah tanah dan yang lain-lain. Bisa-bisa kalau mau bercerita seperti itu, ya panjang langkahnya. Paham ya? Jadi jangan terjebak kalau ada orang ngomong gitu, oh kalau mau bikin film pendek atau cerita pendek, temanya yang pendek-pendek aja. Enggak, enggak, enggak di situ. Pahami dulu. Pendek dia. Mau cerita soal bumi kiamat juga lima menit bisa. Sejarah perhadaban dunia gitu dalam waktu tiga menit bisa. Oh banyak di Youtube. Di Youtube aja banyak gitu. Fisika apa, quantum physics in five minutes gitu. Bisa gitu. Mau baca buku yang panjangnya? Ya ada. Jadi itunya dulu yang dipahami. Gitu. Nah, soal bagaimana pertanyaannya membuat menarik atau tidak, ya itu sudah masuk ke dalam wilayah pemilihan ceritanya. Apa yang mau diceritakan? Nah, itu sama saja dengan ketika yang tadi. Pertanyaannya menarik tadi ketika bertanya soal riset. Soal bagaimana membuat relevan dan segala macam. Itu dipakai. Salah satu omongan penulis favorit gue, Romo Sindu Nata. Mungkin ini bisa dipakai. Dia menulisnya dalam rangka jurnalistik ya. Karena gue jurnalis sebelumnya dulu kuliahnya itu. Romo Sindu bilang begini. Kerja jurnalis itu kerja kaki dulu baru jadi kerja tangan. Gue sering ubah menulis itu kerja kaki dulu sebelum jadi kerja tangan. Artinya apa? Gaul, ketemu banyak orang, duduk sama tukang beca apa dan segala macam. Baru nulis, baru bikin cerita. Itu. Itu yang baru disitu kita berharap bahwa cerita kita bisa memikat banyak orang. Gitu. Kak siapa tadi? Aku sampai kelewat. Api ya. Api ya oke. Ada lagi? Satu lagi mungkin bisa teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tuh yang di belakang. Yang pakai baju hitam kak. Halo, aku mungkin pertanyaannya ke bahasa yang awal ya. Masalah adaptasi dari novel ke film. Itu kan jalan ceritanya kalo kata Mak Aris kalo bilang tadi. Karena aku juga salah satu orang yang melakukan film tuh yang banyak yang diadaptasi dari buku. Nah, artinya kan jalan ceritanya yang dipakai. Tapi apakah ada batasan-batasan hal yang tidak boleh diubah gitu. Karena kalo misalkan masalah karakter. Tadi yang aku main Ice Girl. Aku juga nonton. Itu kan di bukunya bukan sebagai atlet anggar ya. Tapi ternyata di seriesnya tuh udah bermain atlet anggar. Jadi apakah sebenarnya itu gak ada batasan-batasan itu gitu. Terus kalo untuk Capit. Aku juga nonton main Ice Girl. Sampai episode 3. Inspirasi apa sih yang kak. Inspirasinya dari mana kak Apif bikin novel. Kalau novel itu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung di jawab Mas Aris dulu. Ya, kalo tadi balik lagi ke rumusnya Richard Crevolin. Gak ada batasannya. Gak ada batasannya. Batasannya cuma yang menjadi batas. Menjadi frame. Itu adalah film makernya tertarik apa terhadap ceritanya. Itu aja batasannya. Itu aja batasannya. Karena you don't owe anything from the previous work gitu. Produsernya ketika mengadam. Ini novel pengen gue filmin. Apanya dari novel itu yang menarik hatinya dia. Udah. Itu aja batasannya. Dia tertarik dengan cerita pendidikannya. Misalkan kalo Laskar Pelangi. Mau gurunya diganti jadi cowok. Sah. Karena dia tertariknya adalah tentang perjuangan anak-anak miskin. Mau sekolah. Mau guru. Oh ini sekarang ternyata kalo misalkan nih contoh. Ini bodoh-bodohannya dia. Oh bikin. Kalo karakternya dibikin jadi perempuan. Lagi gak jalan nih gak laku gitu. Misalkan gitu pertimbangannya gitu. Kalo dibikin jadi cowok. Bisa jadi lebih banyak orang nonton filmnya. Ya gak apa-apa. Produsernya mau ubah itu jadi cowok. Gak jadi masalah. Gitu. Banyak sekali gitu. Yang bisa menjadi bahan pertimbangan seorang pengadaptasi. Eh kalo disini produser kalo tadi. Makanya pegangannya ada di produser. Ketika mengadaptasi ronggeng Dukuh Paruk. Temen-temen udah tau kali ya. Tidak ada novel ronggeng Dukuh Paruk itu tidak ada. Yang ada adalah trilogi ronggeng Dukuh Paruk. Itu dari tiga novel itu. Film itu diadaptasi dari tiga novel. Bayangin aja gue ngadaptasi tiga novel itu. Centra Biang Lala. Catatan Buat Emak. Lintang Kemukus Dini Hari. Itu tiga novel. Trilogi ronggeng Dukuh Paruk. Jadi film itu sang penari itu. Bukan mengadaptasi satu novel itu mengadaptasi tiga novel. Nah. Di filmnya. Serintil itu tiga belas empat belas ketika dia melakukan ritual itu. Ya. Santi Harmain sebagai produser memutuskan untuk menaikkan umurnya serintil ke tujuh belas. Kenapa? Karena akan perang terhadap sensornya luar biasa sekali. Kalo anak umur empat belas tiga belas tahun kehilangan keperawanannya. Karena tradisi itu gitu. Itu keputusan. Tapi yang menarik dari sang penari dari ronggeng Dukuh Paruk. Yang membuat seorang Santi Harmain jatuh cinta. Adalah pergulatan cinta antara serintil dan rasus. Di tengah turbulensi politik Indonesia pada saat itu dari sudut pandang rural. Jadi beda banget itu. Jadi bukan tradisi ronggengnya yang membuat dia mau mengadaptasi ronggeng Dukuh Paruk. Tapi yang lain. Jadi batasannya cuma itu. Tidak ada batasan yang lain. Oke saya lanjut pertanyaan berikutnya buat saya ya. Jadi inspirasi saya membuat novel My Ice Gel itu sesuai judulnya. My Ice Gel itu saya awalnya mau bikin cerita yang kayak romance remaja yang ceweknya jutek, dingin gitu. Terus dengan saya sisipin konflik kematian adik si tokoh utama cowok. Yang kakaknya ini mau menginvestigasi kematian adiknya. Nah di luar ekspektasi justru konflik kedua yang saya ciptain kasus kematian Amanda ini. Jadi sorotan pembaca saya justru mereka jadi kayak terdistract dari tema yang saya bikin itu untuk tentang cewek dingin. Jadi kedistract lebih tertarik sama kasus kematian Amanda gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Nah konflik yang tentang misteri-misteri teka-tekit trailer kasus kematian ini. Saya tuh terinspirasi dari waktu itu saya nulis di wetpad tahun 2017. Jadi saya lagi suka banget sama drama-drama Korea yang berbau misteri-misteri gitu kayak School 2015, School 2017 gitu. Jadi suka gitu. Oke terima kasih untuk Kak Rista tadi yang udah bertanya ya. Oke masih ada satu lagi atau udah cukup? Oke kalau gitu mungkin teman-teman kalau ada yang mau foto dan juga tanda tangan setelah ini bisa ya Kavya ya. Oke kita closing statement dulu kali ya Mas Aris ya sebelum nanti kita foto-foto. Monggo Mas Aris dulu boleh maaf. Iya kalau melanjutkan sedikit soal the future of storytelling ya kalau boleh punya pendapat gitu. Iya it's the future is very bright. Jadi kalau sumpahnya disini ada yang terinspirasi untuk menjadi kreator, menjadi penulis atau menjadi penghasil atau pembuat konten masa depan. atau membuat cerita sorry ya. Buat para pencerita masa depan gitu. Masa depannya sangat luar biasa menjanjikan. Iya kalau dari saya sesuai tema the future of our stories. Dari sisi penulis jadi kalau menurut saya mulai menulis dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti platform baca tulis sudah menjamur dimana-mana kita bisa mulai nulis dimana aja kapan aja. Terus melalui era digital yang semakin canggih ini kita jangan ragu untuk terus berinovisasi cari hal-hal baru alternatif baca tulis yang lain. Terus mencoba hal-hal baru untuk mengetahui pasar pembaca dan penulis yang lain gitu. Terima kasih Mas Salman Ato dan juga KB Cansi boleh minta tepuk tangan ya teman-teman.